Pada kali ini kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT. Indorama Scientetics terbuka dengan kode saham INDR. Sejarahnya, PT. Indorama Scientetics terbuka. Didirikan pada tanggal 3 April tahun 1974 di Indonesia oleh Sri Prakas Lohia dan memulai operasi komersial di tahun 1976. Pada awal pendirian, perusahaan berfokus pada pemintalan kapas dengan pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Indorama secara terus-menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis Spoon Yarn dan menambah produksi pembuatan poliester filamen yans, poliester stapler fiber petresin, poliester chips dan poliester filamen fabriks untuk pasar global. Indorama telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Indorama merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemenang rutin penghargaan primani yarta yang prestisius untuk kinerja ekspornya. Indorama memiliki pelanggan premium di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Indorama merupakan salah satu produsen poliester dan benang pintal paling kompetitif di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh proses investasi ulang yang berkesinambungan dan program peningkatan produktivitas. Indorama mengedepankan kualitas, konsistensi, dan keandalan yang unggul dengan layanan yang tepat setiap waktu. Indorama Corporation adalah perusahaan global yang memproduksi polietilena, polipropilena, serat polister, filamen, benang pintal, kain, dan sarung tangan medis. Indorama adalah produsen poliolevin terbesar kedua di Afrika dan terbesar di Afrika Barat. Produk-produknya dikirim ke lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Indorama mengekspor ke lebih dari 90 negara yang meliputi semua lima benua besar di seluruh dunia. Fasilitas dan infrastruktur di Kompleks Purwakarta tidak tertandingi. Indorama Corporation telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam tanggung jawab sosial perusahaan dengan proyek-proyek khusus dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dukungan masyarakat dan lingkungan. Info dan faktanya, dilansir dari Forbes Real-Time Network, kini Lohia memiliki total kekayaan sebesar 6,8 miliar dolar atau setara dengan 96,9 triliun rupiah. Lohia juga menjadi orang terkaya di Indonesia di urutan kelima, setelah Susilo Wonowit Joyo, Jogi Hendra Atmaja, Bunyamin Setiawan, Hairul Tanjung Dah Tahir. Perusahaan telah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Pendidikan Indorama, Purwakarta, dan mendirikan Politeknik Engineering Indorama, Engineering Politeknik berkelas dunia yang berfokus untuk menyediakan kualitas yang tinggi dan pendidikan yang relevan dengan industri dengan biaya yang disubsidi untuk para mahasiswa di Indonesia. Indorama telah merampungkan transaksi akuisisi 80 persen kepemilikan saham PT Cikondang Kancana Prima pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Perusahaan merogok kocek hingga 300 miliar rupiah untuk masuk ke dalam bisnis pertambangan. Jumlah tersebut termasuk 50 miliar rupiah yang diberikan sebagai pinjaman berbunga kepada afiliasi dari pemegang saham yang menjual. PLN mengakuisisi penyediaan listrik raksasa tekstil dunia, Indorama Group. Dengan adanya perjanjian ini, maka PLN serta PT Indorama Policem dan PT Indorama Synthetix sepakat untuk melakukan kerjasama incentif-captif milik PT Indorama Policem sebesar 1x30 MW dan milik PT Indorama Synthetix sebesar 1x32 MW. Untuk memenuhi permintaan pasar global, perusahaan terus melakukan diversifikasi produk dan memperluas bisnis dengan memproduksi Spoon yarn, polyester filament yarns, polyester stapler fiber pad resin, polyester chips, dan polyester filament fabrics. Secara konsisten perusahaan telah beroperasi dengan kapasitas pemanfaatan tingkat tinggi, melampaui perusahaan-perusahaan sejenis di Asia dan di seluruh dunia. Berikut anak usaha yang dimiliki Indorama Corporations. Untuk produksi, selain mengandalkan pabriknya yang ada di Indonesia, perusahaan tersebut juga memiliki tambahan produksi yang berasal dari anak perusahaannya di Uzbekistan. Dengan produksi kapasnya peringkat 4 di seluruh dunia, di Uzbekistan juga tambahan produksi benang kapas. Berikut penghargaan yang diraih Indorama yaitu Perusahaan telah dianugerahi penghargaan bergengsi Primani Yarta Award oleh pemerintah Indonesia dalam kategori perusahaan penanaman modal asing di tahun 2019. Perusahaan menduduki peringkat di antara seribu perusahaan terbesar di Asia dan di antara 20 perusahaan terbesar di Indonesia oleh majalah Asiawek di tahun 2001. Selama krisis Asia, perusahaan terpilih sebagai salah satu perusahaan yang bertahan di Asia dan sebagai perusahaan yang perlu dipelajari dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh majalah AsiaMoney di tahun 2000. Asian Institute of Management memberikan penghargaan kepada perusahaan atas manajemen operasi di tahun 1996. Majalah Forbes memasukkan perusahaan dalam daftar seratus perusahaan kecil terbaik di pasar negara berkembang di tahun 1994. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Indorama yaitu Indorama Holdings BV memegang kepemilikan sebesar 67,28 persen. PT Irama Investama sebesar 25 persen. Masyarakat non-warkat sebesar 7,65 persen. Masyarakat warkat sebesar 0,07 persen. Dan saham treasuri sebesar 0 persen. Emiten berkode saham INDR ini didirikan pada tanggal 3 April tahun 1974 dengan bisnis usaha berfokus pada industri bahan material tekstil. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 3 Agustus tahun 1990 dengan harga Rp12.500 per lembar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 7 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, INDR sepanjang 2023 merugi 40,80 juta dolar Amerika Serikat. Longsor 195 persen dari episode sama tahun sebelumnya dengan tabulasi laba 42,53 juta dolar Amerika Serikat. Laba persaham turun ke 0,0624 dolar Amerika Serikat dari periode sama tahun sebelumnya 0,0650 dolar Amerika Serikat. Kinerja negatif itu menyusul pendapatan 785,59 juta dolar Amerika Serikat. Susut dari edisi sama tahun sebelumnya 936,14 juta dolar Amerika Serikat. Beban pokok pendapatan 806,71 juta dolar Amerika Serikat menurun dari posisi sama tahun sebelumnya 855,33 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah ekuitas 415,16 juta dolar Amerika Serikat turun dari akhir 2022 senilai 465,15 juta dolar Amerika Serikat. Total liabilitas 405,93 juta dolar Amerika Serikat naik dari akhir 2022 sebesar 404,64 juta dolar Amerika Serikat. Total aset 821,10 juta dolar Amerika Serikat susut dari akhir 2022 sejumlah 869,80 juta dolar Amerika Serikat. Berikut historis dividen yang dimiliki INDR. Dalam pembagiannya perseroan tidak cukup konsisten di mana yield rata-rata hingga tahun buku terakhir sebesar 7%. Dalam kondisi saat ini perusahaan sedang dalam tren negatif 2 tahun belakangan. Hal ini yang merefleksikan pada proporsi dividen perusahaan. Berikut potensi PT Indorama Scientetics di masa depan. Pertama, Indorama Ventures Public Call Limited, perusahaan kimia global yang berkantor pusat di Bangkok, telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan strategi bisnisnya sebagai respons terhadap pergeseran struktural dalam industri kimia menjelang hari penanda modal pada tanggal 5 Maret. Tren besar industri menghasilkan perubahan mendasar jangka panjang di pasar kimia global. Kedua, INDR menyatakan tahun ini akan menambah kapasitas produksi benang pintal poliester menjadi 13.000 ton per tahun di Indonesia. Tak hanya itu, perseroan juga berencana untuk meningkatkan produksi pabrik serat poliester 42.000 ton per tahun. Langkah ini diambil sebab pihaknya melihat potensi peningkatan permintaan poliester polimer di masa depan. Dan ketiga, PT Indorama Scientetics terbuka semakin serius terjun di bisnis pertambangan logam. Perseroan telah mantap masuk ke dalam bisnis pertambangan mineral. Di mana dengan aksi akuisisi tersebut perseroan telah mulai memulai langkah kecil dalam bisnis pertambangan. INDR yakin dengan elektrifikasi di seluruh dunia akses ke mineral akan menjadi penting. Jadi perusahaan mulai investasi kecil karena memiliki potensi yang bagus. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indorama Scientetics terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih telah menonton!